Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib bagaimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam ini Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal anamin Oke disini ada sebuah rukasan daripada kawan-kawan sekalian Dan ini macam Eh tamparan keras lah bagi kita Semua ya kan Yang Kerjanya masih malas-malasan Yang Masih ikut orang tua Dan Macam tanah bekerja So ini tamparan keras bagi kita Dan disini ada sebuah video Berhenti sekolah usia 14 tahun 14 tahun dan kini Penguasa bengkel Superbike berjaya Dan ini dari channel Mau kerja guys Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe Linknya ada di deskripsi Oke jom kita tengok videonya guys Let's go Nama saya Aziz Zulkairi bin Muhammad Orang panggilan saya Ijoy Umur saya sekarang 37 tahun Saya super air karas ni dari 2014 Sebelum tu saya bekerja dengan orang Dengan Dukati dan KTM Dari situ saya punya pengalaman lah Kalau kerja daripada Umur Yang sangat muda tu memang ada lah Saya start Dan saya start sambil semangat tu untuk bekerja tu Dari arwah Bapak saya meninggal Allah Setu umur saya baru 12 tahun Eh no 13 tahun Dan saya nak masuk ke Pongtu je Saya masuk Pongtu dalam Tengah tahun tak silap Setengah tahun lepas tu Arwah Bapak saya meninggal Saya cakap dengan abak saya Saya nak berhenti sekolah Saya tak nak susahkan abak saya Dari situ lah saya kerja First dulu saya kerja Guna motor Arwah Bapak saya tu Saya kerja cari pucat paku Saya pergi kat estate Adalah kawan seorang dua yang Nasib dia macam saya juga Tapi dia nak cari duit lebih Nak cari duit belanja sendiri Tapi diorang sekolah lagi masa tu Saya je masa tu lain sikit lah Saya pergi estate Masa tu dekat rawang Cari pucat paku Saya ikat dalam satu ikat tu Saya jual 50 sen Jadi dalam satu guni tu adalah Dalam beberapa ikat Saya tak ingat lah dah lama kan Saya bawa naik motor Masa tu memang saya rasa Semangat nak cari duit lah Nak cari duit belanja sendiri Lepas tu saya jual ke kedai Tapi macam-macam Dugaan lah masa tu Keren tu Jatuh lah kutip lah Dia seronok tu ada Waktu tu Waktu tu kita tak fikir apa Kita pergi nak cari duit je kan Nak cari duit belanja sendiri Nak ada barang sendiri Dari situ Lepas dia belanja tu Saya dah dapat motor Mak saya bagi saya duit 1000 Masa tu Saya ingat lagi Daripada 1000 tu Saya beli sebit motor Motor tu memang sengit lah Memang-memang Kalau saya cerita Memang sengit lah motor tu Memang dah kira bersibuk lah Motor tu Saya beli Repair-repair Masa tu saya dah start kerja Dengan satu bengkel ni Tak bimbit kerja hari lah Masa tu Buat kapcay Saya kerja lah Buat kapcay je masa tu Lepas tu kadang-kadang Saya buat kat rumah Part time saya kan Tapi kebanyakan saya kerja lah Bila berhenti satu tempat Saya kerja satu tempat Sampailah umur saya dalam Awal 20-an masa tu Saya kerja dengan satu bengkel ni Bengkel Roslimaksuddin Naik mak res Saya kerja kat sana Saya kerja kat situ 2 tahun Saya buat kapcay ke Tapi banyak Jualan yang racing Racing haram pun ada kan Campur-campur lah semua Masa tu Daripada situ lah saya Terbuka fikiran saya Kalau saya kerja motor kapcay Berapa ramai orang buat kapcay Kan Saya fikir macam ramai orang Buat kapcay Jadi saya nak cuba Benda yang lain Jadi saya rasa Saya memang tak layak pun Untuk superbike ni Tapi saya fikir Tak cuba kita tak tahu Jadi saya rendah lah Pergi kerja Saya rendah cari kerja tu Dapat satu kerja ni Masa tu Saya kerja dengan Syam Cycle Dia pun seorang Bekal pelumba Malaysia lah Saya kerja dengan dia Dari situ saya start Buat superbike Dan saya belajar Banyak-banyak benda kat situ Sampai situlah Saya cebur diri Dalam superbike Bila saya dah start Kerja superbike tu Saya rasa macam Tak cukup lah Kan Biasalah manusia Mana pernah cukup Mana pernah sepuas Jadi saya rasa Pernah cukup Bila tak cukup tu Saya dah start Buat kerja yang Saya rasa Banyak orang zaman muda Masa tu Tamu sekarang pun buat kot Cuit motor Saya start Cuit motor lah Belajar benda yang jahat Cuit motor Sebab dia cuit motor tu Saya belajar Belajar Sampai saya memang Peringkat jahat Yang paling jahat lah Saya rasa Tapi saya tak payah sebut lah Dia punya section tu Section berapa kan Sampai tahap Sampai macam tu Pagi Pukul 3 pagi kan Saya buat kerja lain Tengah hari Saya buat kerja lain Petang malam Saya buat kerja lain Tapi semua kerja ni Memang kerja dia Memang kerja yang Tak elok lah Tapi dari situ Saya sampai satu tahap tu Memang saya buat benda yang Paling teruk lah Sampai saya kena Tahan Dan saya tidak boleh dituduh Bila dia tidak boleh dituduh Saya akan ditahan dalam Ordinan darurat Tahanan tanpa dibicarakan Lebih kurang dalam 4 tahun Dari situlah saya Habis dari situ Saya bermula dengan Kehidupan yang baru Lagi yang lain Masa Dalam tahanan tu Semua orang ada pilihan Sama ada dia nak keluar Sebagai diri dia yang lama Ataupun dia nak keluar Dengan diri dia yang baru Dalam tu Saya belajar banyak benda Daripada saya tak tahu mengaji Saya pandai mengaji Saya tak tahu solat Yang sebenarnya Saya tak tahu solat Saya sebenarnya Saya tak menyesal pun Bukan tak menyesal lah Meskipun kesal Saya duduk situ kan Sebab Saya rasa tak kesal pun Sebab saya duduk situ Saya belajar agama Macam pondok pesantren dia Bila belajar agama tu Saya ada satu semangat yang lain lah Bila saya keluar tu Saya nekat lah Daripada situ saya keluar Saya keluar Selama 4 tahun tu Saya duduk dalam Saya keluar Saya duduk kat rumah dalam Saya rasa 7 hari sahaja Saya ingat saya nak pergi Bercuti dulu ke Nak pergi makan apa benda Yang tak pernah makan kan Tapi Tak tahu lah rezeki Tuhan tu dah bagi Saya rezeki Masa tu Saya keluar je Saya pergi satu kedai ni Wally Wally Singabulu Saya duduk situ Saya tengok situ Saya jumpa kawan lama saya Saya tanya Terdetik artis ni Saya tanya Lepas tu dia tanya saya Apa yang saya boleh buat Selama 4 tahun ni Saya dah tak pegang Sepana-sepanah ni Saya nak start balik Dekat sini 4 tahun tu Malam tu Saya duduk fikir Macam mana saya nak buat Kan Kan kita dah tak pegang lama Lepas tu kita nak starting balik Lepas tu kita nak Confidentkan dia Macam mana kita nak buat Betul 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 Dia akan try saya Dia try saya dalam beberapa hari Hari pertama tu Dia try saya tukar tayar Saya confidentkan diri saya ni Saya ingat balik apa benda Macam mana nak starting Buat kerja semua Saya lepas benda tu Saya lulus lah benda tu Jadi dia terus ambil saya bekerja Dan saya bekerja kat situ Sampai Saya ingat setahun lebih dua tahun Habis kat situ Setahun lebih Saya kerja pula Dengan KTM Masa tu KTM Tengah popular lah Masa tu 2013-14 Dia kerja dengan KTM Sampai 2013-13 ke Tapi sekejap lah kat situ KTM Autorize lah Lepas daripada kerja dengan KTM tu Saya kerja dekat S4M S4M ni Kendai Ibris Syam Daud Yang sebelum ni Dia tutup Tapi dia buka balik yang baru Dan dia ajak saya join dia Saya kerja Saya set up lah Dia punya bank case semua Saya set up Sampai satu Masa saya kat situ Saya macam saya di Tak tahu nak cakap lah kan Masa mula-mula tu Saya ni lah Apalah Bila Dah jadi benda tu Saya yang tak elok lah Semua kat saya Masa ketika tu Saya berhenti kat situ Saya tekat kat situ Saya nak tunjuk dekat Diorang ni Yang saya boleh jalan sendiri Dan saya jumpa Satu abang ni Dia pun sanggup Keluarkan modal untuk saya Kan Untuk bermula saya kat sini Dari 2014 tu lah 2014 dalam bulan 6 Saya rasa Saya start set up kat sini Dan saya start run kat sini Tipe air garage Itulah dia Starting dia Tipe air garage Dia kat situ lah 2014 tu Saya Dari 2016 Yang syoknya Saya dapat join ARC Asia RFC Waktu saya keluar race Keluar follow Asia race Saya dapat Round lah Saya pergi dapat Ke Jepun Soleh India China Thailand Indun Asia Semua saya dapat pergi Itu yang Benda yang paling best lah Saya Bila saya start balik Dalam Tipe air garage ni Itu yang Saya rasa yang paling Best lah Mana yang Rasa nak bermula Dengan apa-apa kerja Saya pun Yang penting Kita kena ada Minat Minat Rajin Disiplin Kita kena ada Tak pandai tak apa Saya pun Sekolah pun tak habis Tak pandai pun English pun saya tak belajar dulu Tapi sekarang Alhamdulillah saya dapat belajar Sikit-sikit Siapa-siapa pun boleh Belajar boleh buat Tapi kalau tak ada rajin Tak ada minat Tak ada disiplin Angat-angat tiap ayam Memang tak jadi apa-apa Biar bodoh Tak apa bodoh Janji dia datang ikut masa Lepas tu kerja ikut masa Lepas tu dia ada disiplin Kebersihan dia ada InsyaAllah dia boleh berjaya Tak pandai tak apa Jangan fikir Tak belajar je Kita tak nak Tak belajar je Kita tak nak Saya ni Kawan-kawan saya ada yang belajar Sampai you Tapi Penjelajahan dia tu Saya lebih luas daripada dia Saya yang tak habis sekolah ni Kan Rezeki Allah tu Jadi kita Yang apa yang kita patut Yang kita nak Adalah kesungguhan kita je Tak semestinya Apa yang dia belajar Dulu Sekarang dia kena cari benda Yang sama kerja pun Tak semestinya macam tu Kalau itu bukan rezeki dia Bukan tempat dia pun Dia boleh cuba benda lain Betul Sekarangnya generasi Tak sama macam saya dulu Sekarang generasi susah Sekarang-kadang budak kerja dengan saya Saya cakap dengan tegas Saya teguh dengan tegas Sebab kedai saya dia memang Macam ni Bersih Teratur kan Saya memang jenis straightnya Saya cakap Diorang tak boleh terima kan Teguhan-teguhan saya ni Diorang tak boleh terima Jadi mana yang tak boleh terima tu Dia tak akan boleh kekal dengan saya Tapi Kalau bagi saya Diorang kena jadikan benda tu Satu Apa Teguhan yang Biasalah untuk diorang Supaya diorang nak lebih maju Kalau nak tunggu satu benda Kau belajar ni Aku cek kerja pun belajar ni juga Ataupun aku belajar macam ni Aku nak kerja macam ni je Pun tak boleh juga Betul tak Kadang-kadang Kita bukan ke situ Memang kita belajar tu Macam saya pun Saya tak tahu mana saya pergi Tapi kita boleh susun sendiri Kita yang cari jalan tu Bagi saya Kalau Kepada yang semua tu Yang mana rasa Diorang tak layak ke sana ke Tak layak ke sini ke Saya rasa tak perlu pun Fikir benda tu Aku belajar tak pandai Tak perlu pun Yang perlu sekarang hati Minat Apa-apa bidang pun Pedulikan orang cakap Manusia ni Kalau dia bercakap pasal orang Memanglah Kalau kita dengar Kita takut pasal dia nak bercakap Kita takut buat kerja satu bersih Kita rasa benda tu betul Tapi Kita macam segan Dia orang bercakap Jadi kita stop buat Saya rasa kita tak jadi apa Jadi pedulikan orang Kita rasa benda tu kita buat betul Kita tahu kita nak pergi mana Kita bermula dari sini Pedulikan orang tu Dia cakap Kita terus je pergi buat Kita buat je Kita rasa kita betul Kita buat Kita cari apa benda yang Kita tak jumpa Apa benda kita tak tahu Kita cari Jadi kena ada satu semangat Korang nak melalak ke Nak pergi mana ke Itu peduli Itu tak apa Jadi korang panai Bagikan masa Itu yang penting Bagikan masa Dan Fokus pada benda yang nak buat Kalau kita takkan nak Takut orang bercakap Tak base kan Sebab orang kan Terus bercakap Katak tu pekak Member dia cakap Dia boleh panjat lah tinggi Member dia cakap Dia beli panjat tinggi kan Pas dia pekak Dia tak dengar Member dia cakap Dia beli panjat tinggi Jadi macam tua Lebih kurang Pas dia kan dia tak dengar Orang punya cakap Oke guys Sudah selesai videonya So itulah pelajaran Yang sangat penting Bagi kita semua Jadi Apapun yang Orang lain katakan Ya Jangan didengar Selagi Kita itu benar Tapi kalau kita salah Maka terimalah Nasihat daripada orang lain Akan tetapi Kalau kita benar Di posisi kita Istilahnya Dalam keadaan kita Mau berusaha Tapi kadang ada Kawan kita Ataupun Saudara mara kita Yang bercakap Macam tak elok lah Tak payah kita dengar Kita jalan Lurus jauh untuk usaha kita Dan untuk Maksudnya adalah Agar kita itu semangat Jangan pernah mendengarkan Kata-kata orang lain Ya Kata-kata orang lain Apabila kita dengar Dia macam Eh Mengedonkan mental Apa ya Menurunkan mental kita Menurunkan semangat kita Dalam berkarya Ataupun bekerja Macam itu Jadi Selagi kita baik Selagi kita bagus Selagi kita Tidak membuat kesalahan Ya kan Tidak fatal Daripada apa yang Kita niatkan Maka Boleh saja Kita lurus je Ha Abang tadi cakap Macam kata lah Ha Kata tu kan pekak Jadi orang cakap Ha Kata akan Boleh memanjat Tapi dia boleh memanjat Sebab apa? Dia tak dengarkan orang Ha Kalau dengarkan orang Mungkin Mental dia akan Turun Mental dia akan Down Macam tu Dan Jadi tak buat apa-apa Ha Itulah Jadi kawan-kawan semua Tetap semangat Tetap semangat Mencari usaha Dan jangan lupa Diikuti dengan Tawakal Dan juga berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena setiap apa Yang kita kerjakan Pasti Dengan adanya Doa ibu dan bapak kita Dan juga doa kita Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kelancaran Jangan sampai istilahnya Kita ini Bergelimangan harta Ya kan Bergelimangan Ya Semua yang kita mau Ada Tapi kita jauh Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang terpenting adalah Kita dekat dengan Allah Maka Allah akan Menyayangi kita Maka Allah akan Memberikan kelancaran Baik kita Tapi ingat Setiap orang yang Dicintai oleh Allah Maka Allah akan Mengujinya So Bersabar Bersabar Dan bersabar Terima kasih Dari tengok video ini Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Tetap semangat Dalam menggapai Mimpi kalian semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton